Hai bismillahirrahmanirrahim Oke sekarang kita belajar cara setting PPPO server untuk Router MikroTik ya kalau kliennya nanti pakai ini TLWR820N ya langkah yang pertama pastikan routernya sudah sampai reset ya ya saya akibu tadi setelah sistem reset no default ya tadi set ya kalau di yang ini 7E941 ini tak bunyi kalau yang ini yang 951 bunyi kalau yang biru ini enggak bunyi Hai cuma disini kan enggak ada disini ini hanya ini untuk anak-anak dua anak-anak dua yang Hai jika dua lupakan yang ini anak-anak tiga pakai yang 941 941 yang putih-putih terus ini Winbox nya pastikan ini di checklist tiga-tiganya ada key password auto-save auto-reconnect nanti otomatis dia kalau udah aktif koneksi diri tapi ini defaultnya kan admin kosong ya ini ya admin ini enggak ada passwordnya kita coba kita refresh kalau disini enggak muncul biasanya gara-gara lengkat situal box dia kita lihat Winair NCPA dan CPL misalkan barangkali Pak ini enggak muncul Pak gitu ya oke nah kita matikan yang ini ya ini sudah matikan ya terus kabelnya yang disini kabel untuk yang nyambung ke router mikrotik jangan sampai hilang ya ini kalau sudah enggak hilang ini kita refresh di sini harus muncul kalau nggak muncul disitunya mungkin belum siap di sini loh pastikan ada botol metik klik kanan properties IPv4 nah ini kan ada IPnya kan makanya nggak mau ada botol metik otomatik oke tunggu sebentar nanti otomatis hilang identifinya kita coba lagi ya berarti nantepinya jangan di ether 1 tapi di ether selain 1 lah 2 3 4 nah ini kan betul gini ya kita klik yes aja ini kita refresh satu kali aja kita harus dimana Pak ditaruh di ether selain 1 lah biasanya ya ether 2 beres ya sekarang kita klik ini kita connect oke muta kita hapus dulu ya konfigurasinya ya defaultnya loh mas remove ulang lagi lah sistem reset no default do not backup ya oke kita tunggu kita reset reset yes otomatis biasanya ini not up sendiri nanti bukan ini ya disini harus identitasnya harus mikrotik IPnya 0 0 0 0 ini kan connect wifi ya wifi nya dimatikan dulu aja oke udah mati ya kita refresh lagi disini harus muncul 0 0 0 ya inget HP reset harus 0 0 0 kalau sudah ini di klik ini admin ya connect oke 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 muncul ya langkah yang pertama ini menggunakan router mikrotik versi 645 ini atas ini ya nah disini langkah pertama kita kasih identitas dulu sistem identitas ya kasih nama R min nama anda siapa oke oke klik apply oke oke beres ya langkah berikutnya kita setting VLAN nya ya VLAN setting VLAN nya masuk ke interface ya masuk ke sini masuk ke sini add ini ya VLAN PPP oke iya namanya ya VLAN ID nya berapa tadi tiga puluh saya gak bahas yang sepuluh sama dua puluh beres PPOE ini tiga puluh metode ini pak keluarnya melalui enter dua iya ini kan melalui enter dua sih ini mau kambarimau kambarimau ini ya klik apply kasih komentar PPP ini telu ya oke server udah apply oke langkah berikutnya kita kasih IP IP address ini kan kosong ya kasih IP untuk PPPoE IP nya adalah satu tujuh dua titik berapa tiga puluh titik absen sampean absen sampean misalkan absen nya berapa dua dua titik satu slash nya dua puluh delapan ya dua puluh lapan misalkan ya VLAN nya diganti ke ini interface nya ini diganti ya ini gak IP nya tentukan satu tujuh dua titik tiga puluh itu kan VLAN nya ya VLAN nya dua itu nomor absen anda satu slash nya misalkan dua puluh lapan ya kalau di soal itu kan 27 27 itu kan VLAN 10 ya ini kan anda ini bentar kalau VLAN 10 27 ya VLAN server 20 ini 25 ya kalau PPPoE kita buat 28 lah ya ya untuk siapa Pak PPPoE ya klik apply kasih komentar apply dulu baru komen PPPoE ini selalu OE server ini Mene ya play oke dari sini paham ini saya ini paham ya ini Pak yang VLAN 10 20 ada video ini ini aku bahasin ini kalau orang-orang orang-orang curhat Pak ini ada apa sambil kita nunggu yang Sweety 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 kan ada di template tadi kalau terbaksa ya pinjam salah situ tapi sekelat sekelat kamu kalau sudah seperti ini pertama kan interface ya interface beres Pak yowes nomor 2 KNIP Sampun Pak nomor 3 DHCP interface mari sudah selesai interface nya IP nya sudah selesai langkah berikutnya adalah DHCP IP DHCP server ya DHCP server kita setting DHCP setup ya pilih PPW ya PPW next next ya udah dinec aja ini ya next ya next next udah selesai ya kenapa kalau besok bisa soalnya ada pembatasan kayak ini loh ini kan ada pembatasan iya kan oh nesi nyi kipiro gitiro ya tapi kita ganti ganti ini kan ada address full ya nanti di lu kini loh IP full ini kan 2 sampai 14 ya ya nanti misalkan soalnya jalu misalnya antara 5 antara 6 sampai 10 buka pokok ya nanti di lu kini klik apply ok nanti kasih komentar nggak pokok komen ctrl M full ppp oe f ok ok seberatnya langkah berikutnya pastikan rute tersampaian konek internet ya pastikan rute tersampaian konek internet cara nih pak ether1 harus nyambung internet ya jadi cara nih gini nah pastikan interface yang ether1 sudah nyambung internet ini kan udah r nya kan berarti konek udah nyambung ya ether2 udah beres sekarang kita setting dhcp client ip dhcp client kita klik add pilih ether1 ya ini biarin aja yang ini biarin apply ini kan searching ya dia cari internet kalau lama berarti ada masalah internetnya ya bentar ok sekarang kita setting suite nya ya tadi kan ee vlan ppo nya ya di routernya kan sekarang kita setting suite nya nanti yang internet gateway nya nanti aja wis misalnya internetnya lang gangguan nanti nanti yang kita setting suite nya langkah yang pertama pastikan kabelnya dari komputer anda lanjut ke suite ya kalau sudah saya main buka programnya easy smart jadi besok ketika ujian kalau internet gangguan gak usah terpengaruh sampai tinggal nanti yang lain dulu bukan berarti kalau internetnya gangguan terus gak harap menengah enggak sampai nanti tp link nya yang suite nya dan setting yang ap nya gitu jangan sampai nanti router nanti gangguan lapa mas nanti gangguan pak nanti internet itu nanti gak apa-apa terakhir gak apa sekarang kita setting switch tp link nya kita masuk ke sini admin admin ini saran saya di reset dulu ya semua perangkat sebelum anda mengerjakan besok ketika ujian di reset dulu router nya ap nya suite nya masuk ke vlan masuk ke 802 1q ini ya di klik undenable ini kan bekasnya yang kemarin ya ini ada siswa belum di reset ini ya gak apa-apa wih saya edit langsung aja gak apa-apa vlan 10 kan ap ya anggotanya tadi kan 2 sama 3 ya eh jadi kita hapus dulu ya ya vlan ap ya dulu besar aja lah vlan ap anggotanya 2 dan 3 kita klik apply ingat ya kalau tagget itu adalah interface yang bisa dilewati lebih dari satu vlan atau interface yang nyambung ke router yang nyambung ke router kan kalau menurut topologi nya kan ether 1 kan ya kan ini kan ether 1 ini kan nyambung ke router kan ya maka ether 1 ini port nya di moden nya diubah menjadi tagget ya kita klik apply ini ya ini anggotanya 23 ya apply yes kita tunggu bentar oke ini ya untagget berarti anggotanya berarti kalau mau connect ke vlan 10 anda tancapin ke ether 2 atau ether 3 sekarang vlan 20 vlan 20 itu adalah server tagget nya pintu masuknya 1 anggotanya 4 dan 5 kita klik apply are you sure yes ok kurang 1 id nya 30 ppp itu masuknya 1 anggotanya 6 dan 7 ya maksudnya nanti yang tlwr itu yang ini yang ini yang alat ini ya yang kecil itu yang ini anda tancapin ke bule 6, bule 7 kita klik apply yes sukses sudah beres ya kalau sudah seperti ini jangan lupa di shift atas ini kenapa? belum sekarang yang ini disini kan ada 10 terus 20 20 10 10 itu selain ini ada juga ini beginilah 20 20 kalau sudah klik save yes sudah seperti ini kalau sudah di shift yes sekarang kita coba sekarang kita coba sekarang saya akan tancepin kalau ingin 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 kalau ingin 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 ke ether 2 ether 2 tadi kan tempat keluarnya villain kan ether 2 2 pak 2 2 yang biru itu itu kan ke komputer ya saya pindah yang biru saya pindah ke 6 atau 7 lah ini kan kita bahas PPUE sekarang itu pastikan internetnya nanti aja ya kita nyoba dapat IP apa enggak IPnya harus 172.30 sekarang kita coba kita minimize, kita buka network collection kita klik kanan, kita lihat 172.30 kalau sudah ada tulisan seperti ini, network ini, berarti benar benar karena dapat IP kita lihat nah ini PPUE kalau sudah sekarang kita setting PPUE-nya, tadi kan cuma sekarang kita setting PPUE-nya, caranya gini ini kita tutup ini kita disconnect dulu kita buka Winbox kita refresh nah ini kan kita klik sini IP-nya ya kita klik connect nah sudah bisa buka selama settingan sampe yang benar VLAN-nya benar maka sampe juga bisa mengakses router-nya melalui suite-nya ini kan saya mengakses router itu kan melalui suite ini kan tapi selama VLAN-nya benar nah yang VLAN-nya mau enggak benar sekarang kita setting PPUE-nya caranya masuk ke PPPP anda masuk PPPP server nanti kalau enggak paham tanya ya kita klik add ini ya, kita klik add kita kasih nama di sini PPPP oke ya, udah gini aja terus di sini interface-nya kita pilih PPPP oke, seperti ini profile-nya kita buat dulu lah udah, saya rawat saya buat profile dulu aja lah buat profile klik add profile-nya kita kasih nama client 1 misalnya client 1 ini untuk client 1 ya client-nya kan cuma 1 cuma ini aja lah client 1 terus local address-nya anda tulis IP-nya 172.30 ya titik 1 ya, sorry akhir 2 tadi ya titik 2, titik 1 ini IP IP filen sampean ya terus di sini IP-nya kita buat pull kita buat pull pull-nya ambil di filen tadi loh ini kan ada tadi IP pull ya pull ini kan ya cuma mohon maaf kalau untuk PPOE kita tidak usah membuat DHCP ya untuk PPOE loh mas kita tidak usah membuat DHCP ini tadi kan kita mau DHCP kan nanti tidak usah saya hapus ya ini saya hapus ini saya hapus ini saya hapus jadi yang pakai DHCP cuma 2 filen AP sama filen server kalau PPOE tidak usah DHCP IP-nya dari mana Pak IP-nya Pak IP-nya itu dari sini kita buat pull sendiri nih kita masukkan berapa sampai berapanya tadi loh mas kita kasih nama DHCP pull 0 misalkan atau namanya misalkan DHCP DHCP PPPOE ya namanya loh mas klik klik ok udah kalau sudah seperti ini maka nama ini nanti nama ini muncul disini muncul disini remote access kita lihat ini ingat kita ulangi lagi kalau PPOE tidak usah membuat DHCP buatnya pakai apa Pak buatnya pakai pull mana Pak IP pull anda klik add nanti anda masukkan seperti ini ya nanti videonya dilihat lagi lah kalau sudah seperti ini kita klik yang DNS kita masukkan IP-nya Google 8844 sudah ya kalau sudah kita masuk ke protokol protokolnya kita use encryption yes udah terus kita juga kasih limit kecepatannya dari sini juga bisa ya limit kecepatannya disini misalkan nanti di soal saya misalkan nanti videonya dilihat di soal saya misalkan kecepatannya 1 1 banding 2 misalkan cara nulisnya gini M besar 1 mega 2 mega jadi yang satu yang pertama itu upload 2 itu download uploadnya 1 mega downloadnya 2 mega kalau sudah only one ini maksudnya apakah username-nya ini nanti profilnya ini nanti hanya bisa digunakan oleh satu perangkat iya 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 kita klik yes ya yes kita klik apply sorry apa oh iya titiknya kebanyakan titiknya kebanyakan ini ya linuk linuk maupun apapun perangkat jaringan kalau nyentingnya keliru gak peduli gurunya salah ya salah tadi ini kebanyakan titik kita klik apply oke sudah ada profil namanya kain 1 ya habis profil selesai kita setting ppoe ya kita klik add namanya misalkan ppoe p-nya kona 1 interface-nya kenapa kalau namanya cuma p-nya 2 ini oh gak apa-apa kita sesuaikan aja terus disini kita pilih profilnya kita pilih klien 1 ya klien 1 atau biasanya loh mas biasanya profilnya ditulis ini bukan klien 1 up to 2 mega up to 2 mega berarti klien yang kecepatannya downloadnya tuh up to 2 mega kita klik apply oke namanya ini ya up to 2 mega maka disini nanti menyesuaikan ya kalau sudah sekarang kita buat username password dimana disini secret kita klik add kita buat username misalkan rohman ya passwordnya misalkan 123 servisnya kita pilih p-p-p-p-o-e profilnya kita pilih yang up to 2m udah ya kita klik ini ya nama anda passwordnya 123 servisnya p-p-p-o-e profilnya pilih yang tadi ya up to 2m maksudnya sama sama iya 123 sesuai dengan soal nantilah pas itu udah klik apply oke udah kan sekarang kita nyoba nyeting yang ini oke ya aja disitu tadi yang disetting buat villain habis buat villain habis itu nyeting ini habis nyeting ini baru terakhir nyeting ini ini jadi clientnya ini jadi perantaranya itu jadi servernya p-p-server dari perantaranya perantara villain ini clientnya kalau sudah seperti ini kita tutup kita disconnect nah sekarang kita pindah ke sini jadi kabel yang saya ini pindah ke sini kita nyeting ini sekarang tajepin ke yang 1 nomor CG yang 1 yang kuatkan itu sekarang ini itu yang nomor 2 kalau mau nyeting ingat ya kamu nyeting di nomor 2 berarti ini 67 ini kan saya mau nyeting disini yang nomor 1 nah pindah disini ya sekarang kita setting ini kan muncul seperti itu ya kita klik yes aja mas yes berapa kita mau setting alat ini tidak pakai winpok pakai web browser ini kita minimize kita ini pastikan di reset dulu ya di reset dulu tahan tahan sampai lightnya mati anda lihat di network connection disini otomatis dapat IP ini tak bisa pilih level dapat IPnya 192.164.0 siapa yang kasih IP ini ini di dalamnya sudah ada di ACPnya disini nah di kanan status detail 0 kan ya IPnya ini berapa IPnya ini adalah 0.1 IPnya ini berarti sampai harusnya ini dulu kalau gak gitu nanti disini gak bisa internetan ini no internet access kita setting dulu kita coba masuk web browser kita ketik disini 192.168.0.1 enter IPnya ini IPnya ini passwordnya minimal 8 karakter ada huruf besar huruf kecil yang ada keterangannya ini must be 6 6 digit lah contoh lah passwordnya ada buat steam star 123 123 lagi ini passwordnya ini contoh aja contoh steam star 123 kalau mau tidak matanya digini kan let's go passwordnya gak boleh lupa kalau lupa nge-research multiple lain kali kalau sudah ini dilewatin aja di skip skip atas ini skip quit muncul seperti ini anda langsung masuk ke internet internet disini anda pilih pppue ini nanti jadi pppue username nya rohman passwordnya 123 ini setting ini bener settingan ini bener settingan ini sweet mau bilang mau bener caranya gini username nya kita buat tadi dimasukkan ini dimasukkan passwordnya ini passwordnya tadi 123 klik shift sukses terus kita coba sebentar kita coba kita cek di internet lagi kita masuk ke wireless masuk ke network map ini kan tanda seru internetnya ini soalnya internet tadi kan sebelum kita setting tadi kan masih gangguan sekarang kita lihat dulu nanti aja internetnya kita lihat dulu bener gak pppue nya ini login nah ini cirinya bener adalah dia dapat IP ini oh iya ya kalau dilihat dari sini loh mas dapat IP cirinya yang kedua adalah anda bisa lihat di winbox ini refresh dulu kalau di refresh ini gak muncul gak muncul caranya liatnya gimana caranya liatnya caranya liatnya ya dilepas dulu kita lihat kita lihat ini sampai lepas ngepin ke yang nomor berapa speed nomor 7 ini kosong jadi kan 67 ya 6 dia sekarang kita lihat refresh ini gak boleh silang nah ini kan gak silang ya gak perlu dikasih IP gak apa-apa ini refresh ini nomor berapa ini nah oke ini di klik mas ya mac nya di klik ya ingat jangan ngeklik IP ya soalnya ini gak ada IP nya ini kan gak ada IP nya klik kanan status detail kan gak ada IP nya ini 169 bukan yang ini loh 172 loh gak ada terus ini tinggi pakai apa pakai mac mac nya di klik admin connect atau enter admin cek disini pppp disini ada active connection nah ini kan ada ini adalah IP nya iya IP nya ini ya kita buktikan 3029 bener gak 3029 3029 bener kan jangan kita mikir internet nya sekarang kita lihat lagi IP jajipi klien nah ini kan belum dapat internet kelihatannya masalah ada masalah di jaringan nya statusnya harus kan iya statusnya harus kan pastikan romo nya di setting ya jangan lupa tool romo ini di setting ya jangan lupa aja tapi berapa tahun dua ya ya itu dua pasannya 12345 oh iya pak eh 12345 romo romo berapa romo saya lupa romo 123 ya 123 123 123 ini nomor absen ya kalau disoal nomor PC ya nomor rak sampai ini dulu ya udah apply oke terus IP firewall ya NAT 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 source NAT out interface nya WLAN ya ya ini contoh ya tapi nanti sampai enter 1 tapi ya 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 ini enter 1 ya berhubung saya pakai WLAN ya WLAN 1 action nya mas query klik apply oke udah sekarang sekarang kita coba kita coba PPPW nya bisa internetan gak ya caranya sekarang kita coba yang warna biru kabel saya itu ke ke situ ke TL WR ini PPPW ya itu nomor 2 sekarang ini kita refresh ini gak boleh silang dulu pak ya ini gak boleh silang nah ini dapat IP 0 titip berapa gitu ya ini kan ya sekarang kita lihat statusnya internet iya kan oh iya pak IP nya kita lihat loh 0 terus kita lihat lagi disini oh checklist ya tadi kan gak gini tadi kan termasuk dari sini bisa ngeping caranya masuk ke sistem disini masuk ke diagnostik saya bisa ngeping misalkan ngeping apalah www opola google bisa dot com ya klik start 4 kali kan 4 kali kan start lho siji lho telung dapat ya enggak nge-router nya bisa ngeping jadi kita koneksinya pakai apa pak kita lihat disini internet pakai PPPW kan atau lihat statusnya aja disini connection tipe lagi gitu plead di definitely ket programmes m tak kat tipe kat kat Terima kasih.